Selanjutnya saudara, langkah gubernur DKI Jakarta mengundang grup band Niji di Jakarta International Stadium dimaknai sejumlah pihak sebagai sindiran kepada Ketua Umum PSI Giring Ganesa. Namun cara ini dinilai pengamat politik sebagai cara yang tidak perlu. Gubernur DKI Jakarta Anies Basudan menyaksikan langsung penampilan grup band Niji yang sedang dicoba sound system di Jakarta International Stadium. Langkah ini dinilai banyak orang sebagai cara Anies membalas kritikan dari Ketua Umum PSI Giring Ganesa yang juga mantan vokalis band Niji. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Widjaya menilai jika langkah ini bisa menjadi bumerang bagi Gubernur Anies Basudan, Anies dinilai tidak perlu terbawa narasi kritikan Ketua Umum PSI Giring Ganesa. Yunarto menyebut Anies seharusnya tidak seniat itu dalam membalas kritik dari Giring. Pertama kan menjadi pertanyaan, kok sebegitu niatnya seorang Gubernur? Dan kalau betul ya, grup band itu yang menggunakan misalnya dana APBD untuk dipakai dalam sebuah acara, itu catatan kritis juga. Buat apa seorang Anies Basudan disebut namanya bisa menjadi capres, Gubernur DKI, kemudian terbawa oleh narasi yang dibuat dan kritikan yang dilakukan oleh seorang Ketua Umum Partai Satu Koma bahkan tidak mencapai 2%. Akhirnya Anies Basudan seperti menurunkan kapasitas kompetisinya hanya dengan Ketua Umum Partai Kecil, bukan dengan capres-capres lain yang namanya sering disebut juga oleh pemilih. Kritikan keras bertubi-tubi memang diberikan Ketum PSSI Giringganesya kepada Anies. Mulai dari persiapan penyelenggaran Formula E.D. Ancol hingga sindiran soal pembohong pecatan Jokowi. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak bacus bakarja. PSI ingin menarik garis tegas, Pak. Tidak berkompromi dengan orang yang menghalalkan segala cara termasuk dengan memperalat agama. Aksi saling sindir antara Anies dan Giring ini juga ramai diperbincangkan di media sosial karena keduanya mengunggah kritikan dan sindiran di akun media sosial. Tim Liputan, Kompastir. Gubernur DKI Jakarta Anies Basudan dalam beberapa hari terakhir ini sodara mengawasi uji coba penggunaan Stadion Jakarta International Stadium atau JIS. Berbeda dengan di dalam stadion. Di luar Stadion JIS, warga Jakarta sudah bisa menggunakan sejumlah fasilitas pendukung. Menurut rencana, Gubernur DKI Jakarta Anies Basudan dan juga Wamin Kumham Edi Hyarich akan ikut menyaksikan pertandingan dua klub Liga Tiga ini tetapi uji coba fasilitas hanya disaksikan oleh Wamin Kumham. Pembangunan JIS sendiri saat ini mencapai sekitar 93 persen sodara. Beberapa area boleh dikunjungi oleh masyarakat umum dengan mendaftar terlebih dahulu. Untuk mengetahui bagaimana kesiapan penggunaan fasilitas Jakarta International Stadium kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Putri Oktaviani. Selamat petang, Oktah. Gubernur DKI Jakarta Anies Basudan pekan ini melakukan uji coba penggunaan fasilitas stadion. Sejauh ini bagaimana kesiapan dari fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh warga DKI Jakarta? Ya, selamat petang, Yasir dan juga saudara. Memang benar sekali beberapa waktu ini kita tahu bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Basudan ini memantau langsung bagaimana persiapan di Jakarta International Stadium. Dan kalau kami lihat memang sampai dengan saat ini juga tadi kami sempat ketika masuk ke area JIS ini masih ada beberapa pengerjaan proyek begitu yang dilakukan. Bahkan tadi juga beberapa pekerja proyek juga masih terus melakukan pekerjaannya dalam menuntaskan begitu pekerjaannya untuk membangun di Jakarta International Stadium ini. Nah, untuk hari ini setelah kemarin kita tahu Gubernur DKI Jakarta ini mengundang sejumlah musisi seperti Beninji ataupun juga penyanyi Afgan. Kali ini juga uji coba masih terus dilakukan. Salah satunya adalah di lapangan latih dua tempat saya melaporkan saat ini di mana ada dua klub liga tiga yang tengah berlaga yakni Maluku FC dan juga melawan Batavia FC. Untuk hari ini memang sesuai dengan undangan ini seharusnya dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Basudan tetapi sampai dengan saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta tetapi tadi kami juga sudah melihat ada Wamen Kumham yakni Edward Hyarich. Untuk tema dalam uji coba hari ini Batavia FC melawan Maluku FC adalah Football for Peace. Nah, berbicara mengenai kesiapan dari GIS ini sendiri ya sir dan juga saudara memang menurut informasi untuk pembangunannya saat ini sudah mendekati rampung atau sekitar 93,85 persen di mana saat ini artinya sudah mulai dalam tahap finishing saja di pekan ke sekitar 120 lebih, begitu ya 120 lebih pekan dalam proses konstruksi dan ditargetkan memang bisa dikebut nantinya di bulan Februari 2022. Beberapa progres yang memang sudah terjadi atau sudah ada di area GIS ini diantaranya adalah penyelesaian fasilitas yang ada di main stadium misalnya adalah instalasi kursi penonton dan juga finalisasi beberapa interior di mana kalau bangku-bangkunya ini, bangku penonton ini sudah terpasang sekitar 30.000 unit kemudian untuk kapasitasnya sendiri memang ada 82.000 penonton lalu untuk ruang pendukung seperti ruang ganti, ruang VVIP, ruang VIP ini sudah selesai 100% kemudian juga ruang konferensi pers, ruang media pun juga sudah mulai rampung dan juga untuk, ini yang menarik ya ini bagian atap dari GIS ini di mana atap transparan yang nantinya bisa dibuka dan ditutup ini juga masuk dalam tahap finishing nantinya GIS ini juga ditargetkan bisa memberikan fasilitas salah satunya adalah integrasi dari mode transportasi umum seperti MRT, LRT dan juga kereta maupun juga akses tol yang lebih mudah nah targetnya nantinya bisa difungsikan sampai di bulan Maret 2022 untuk masyarakat umum, ya sudah juga saudara saat ini juga memang masih boleh mendatangi area GIS, begitu ini sudah dibuka mulai 14 Januari kemarin tetapi memang kalau misalnya masyarakat ingin datang harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu di laman website milik Jakarta International Stadium, ya Sir? Bisa jadi salah satu alternatif warga utamanya Jakarta Utara untuk menikmati aktivitasnya di Stadion GIS Terima kasih Putri Oktaviani atas informasinya dari sana